Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar? Enak-enak Baik ya Semoga pada pagi hari ini Kalian semua dalam keadaan sehat Baiklah Untuk hari ini Yang akan kita pelajari adalah Tentang pengolahan hasil rempah dan bahan penyegar Nah sebelum kita lanjut ke materi Kita tonton video terlebih dahulu Ini adalah video Kesibukan inilah yang terjadi sekitar 500 tahun lalu Kapal-kapal dagang dari Arab, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda Datang ke Indonesia Apa yang mereka cari? Tidak banyak yang tahu bahwa kekayaan Verena de Estendi, si kompani atau VOC Mencapai 7,9 triliun dolar Amerika Kekayaan perusahaan Hindia Belanda yang dibangun 400 tahun lalu ini Setara dengan total kekayaan beberapa perusahaan internasional Yang saat ini ada 18 perusahaan besar saat ini Seperti Apple, Microsoft, Amazon, Exxon Mobil, dan lain-lain Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan VOC Bahkan kekayaan Apple hanya sekitar 11% dari kekayaan VOC Dari mana kekayaan VOC yang beroperasi selama 197 tahun ini? Jawabannya adalah dari hasil perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia Khususnya di Maluku dan Maluku Utara Sebelum kita, orang tua kita, bahkan kakek nenek kita lahir Negeri kita adalah sumber rempah dunia Lada, kayu manis, cengkeh, dan pala Adalah komoditas yang paling dicari Rempah-rempah ini tak hanya digunakan untuk masakan Tetapi juga untuk bahan baku parfum, pengawet jenazah, pengawet bagi, dan obat-obatan Dari Maluku, rempah-rempah ini dibawa ke India, China, Teluk Persia, dan masuk ke negara-negara Arab Rempah-rempah ini akhirnya mengalir ke negara-negara Eropa Seperti Portugal, Spanyol, Inggris, dan Belanda Kala itu nilai segenggam biji pala dan cengkeh Setara dengan segenggam emas Pala dipercaya bisa menyembuhkan penyakit yang mematikan Yaitu sampar dan disentrik Harga pala semakin mahal ketika dianggap mampu menangkal wabah Black Death Yang melanda Eropa pada abad ke-13 Karena rempah-rempah inilah Banyak negara mengirimkan kapal-kapal penjelajahnya Menuju pulau-pulau yang ada di Indonesia Mulai dari Sumatera, Jawa, Maluku, dan Maluku Utara Mereka berkompetisi mencari tumbuh-tumbuhan yang bisa membuat negara mereka kaya Belanda dengan VOC-nya hampir menguasai rempah-rempah di Indonesia VOC bahkan mengirim lebih dari 1 juta pelayaran ke Asia Hasrat Belanda untuk menguasai sumber pala di dunia ini Juga dibuktikan dengan perjanjian Breda Pada tahun 1667 Belanda menukar pulau Manhattan di Amerika Dengan pulau Run di pulau Banda kepada Inggris Jejak sejarah kekayaan komoditas rempah-rempah kita masih ada Hingga kini lada yang merupakan king of spices Atau raja dari rempah-rempah Masih dapat ditemui di berbagai tempat Banten, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan Tercatat sebagai penghasil lada Begitu juga dengan pala Pala dari Maluku dan Maluku Utara Serta dari Pulau Siau, Sulawesi Utara Tetap dikenal sebagai pala terbaik di dunia Saat ini tanaman pala telah menyebar ke banyak daerah di Indonesia Komoditas lain seperti cengke dan kayu manis masih menjadi unggulan Negara kita merupakan penghasil cengke terbesar di dunia Kejayaan rempah Indonesia harus kita pertahankan Pemerintah sejatinya bisa melihat kembali potensi rempah-rempah Memberikan perhatian yang serius Dan mendampingi para petani di seluruh pelosok negeri Agar produktivitas dan kualitas tanaman dan buahnya maksimal Tidak hanya itu Menjaga hubungan dagang dan harga yang baik juga sangat penting Kita yakin rempah-rempah akan selalu diminati masyarakat global Pemanfaatannya akan terus berkembang Kita harus bangga karena negeri ini kaya akan rempah Mengembalikan kejayaan rempah akan memberikan keuntungan besar bagi petani Mensejahterakan masyarakat di desa Dan mengembalikan identitas budaya bangsa Yang tidak kalah penting dengan memanfaatkan keragaman hayati rempah Kita mampu menghentikan laju pengerusakan hutan dan alam Indonesia Meninggalkan pengembangan ekonomi gaya lama yang mengeksploitasi alam Kita sudah menyaksikan video bawasannya Karena di Indonesia, di negara kita Ini sawat kaya akan rempah Jadi lestarikan Rempah-rempah yang ada di negara kita Jangan sampai nanti rempah-rempah kita Yang sudah kita miliki ini diakui oleh negara lain Baik, sebelumnya Kita sudah mengetahui ya Bahwasannya apa sih itu rempah Dan apa itu bahan penyegar Jadi ada perbedaannya antara rempah dengan bahan penyegar Nah, rempah itu adalah bagian tumbuhan yang beraroma Atau bagian tumbuhan yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan Baik itu sebagai pengawet atau perisa dalam makanan Sedangkan bahan penyegar itu adalah semua bahan yang nabati Yang dapat merangsang pemakainya Pada umumnya bahan-bahan tersebut mengandung jar perangsang Nah, ini contoh dari rempah ya Yang ada pada gambar itu ada Lada, kemudian kemiri, cabai, dan lain sebagainya Kemudian kalau untuk bahan penyegar Ini contohnya kopi Nah, rempah-rempah ini adalah Dari pengertian ya Bahwasannya rempah-rempah merupakan tanaman Atau bagian dari tanaman yang bersifat aromatik Nah, aromatik itu artinya Dia memiliki aroma atau bau yang khas Serta mengandung senyawa pitokimia Nah, kemudian senyawa pitokimia ini fungsinya apa? Fungsinya memberikan cita rasa pada makanan maupun minuman Jadi, di setiap bahan rempah atau tanaman ini ya Bagian tanaman ini yang mengandung pitokimia Dia akan memberikan cita rasa khas pada makanan maupun minuman Dan apabila ditambahkan ke rempah-rempah ini Nah, contohnya jahe, kemudian kunyit, cintan, dan kapulaga Ini contoh dari rempah ya Nah, dari keempat rempah ini Dia mempunyai senyawa pitokimia masing-masing Dia memiliki cita rasa yang berbeda antara satu dengan yang lain Misalkan jahe Jahe itu mempunyai cita rasa yang berbeda dengan kunyit, kemudian jintan, dan kapulaga Nah, apa sih karakteristik dari bahan rempah? Nah, karakteristik itu artinya ciri khas Jadi, apa ciri khas dari bahan rempah itu? Nah, ini dia Jadi, untuk pengelompokan bahan rempah berdasarkan asal Jadi, di sini rempah itu dikelompokkan berdasarkan asalnya Yang pertama itu bagian rimpang Nah, bagian rimpang ini contohnya kunyit, jahe, dan tamu lawak Jadi, rempah yang dikelompokkan dalam berdasarkan asalnya Yang pertama itu bagian rimpang Contohnya kunyit, jahe, dan tamu lawak Kemudian, bagian bunga Bagian bunga contohnya itu cengkeh Jadi, cengkeh itu berasal dari bagian bunga dari tanaman ya Tanaman cengkeh Jadi, yang diambil sebagai bahan rempahnya itu ya Dari bagian bunganya Kemudian, rempah yang diambil dari bagian kulit batang Nah, ini contohnya kayu manis Kayu manis itu dia kulit batangnya yang diambil Kemudian, bagian biji Contohnya itu pala dan kemiri Sedangkan bagian daun, nah itu ada serai Serai ya Kemudian, daun salam Kemudian, daun jeruk pipis Atau daun jeruk juga termasuk ke dalamnya Juga bagian daun ya Kemudian, bagian buah Contohnya itu lada dan merica Merica tahu ya Merica itu lada Atau sahang Kemudian, rempah berdasarkan kenampakan rasa dan aroma Ada rempah-rempah yang Rempah-rempah pedas itu memiliki rasa pedas ya Contohnya itu pada merica Atau sahang atau lada Kemudian, jahe Jahe juga yang mempunyai rasa yang pedas Kemudian, rempah-rempah dari buah aromatik memiliki kandungan minyak atsiri Nah, ini adalah rempah-rempah yang memiliki kandungan minyak atsiri Contohnya itu biji pala dan kapulaga Kemudian, rempah-rempah dari golongan umbeli perus Contohnya itu jintan, ketumbar, dan dimanawang Kemudian, rempah-rempah yang mengandung senyawa sinamon aldehit Contohnya kayu manis Kemudian, yang diperoleh dari kulit batangnya Kemudian, rempah-rempah yang mengandung senyawa penolik Contohnya pada cengkeh dan daun salam Kemudian, yang terakhir Ini berdasarkan kenampakan rasa dan aroma Rempah-rempah yang memberikan efek warna atau pewarna alami Contohnya kunyit Kunyit itu memberikan warna kuning Kuning gingga atau orange Selanjutnya, rempah berdasarkan sifat morfologis Sifat morfologis itu kenampakan luarnya Ada jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan lain sebagainya Yang ada di sini Ada ketumbar Ini berdasarkan sifat morfologis Atau sifat fisik Sifat fisik yang tampak dari luar Itu arti dari sifat morfologis Jadi, masing-masing rempah yang ada di sini Ada jahe, kunyit, dan lain sebagainya Dia mempunyai sifat morfologis Yang masing-masing itu mempunyai sifat Yang bisa dilihat seperti itu Kemudian Nah, tadi ini karakteristiknya ya Jadi, ada tiga karakteristik dari bahan rempah Atau rempah itu sendiri Yang pertama Pengelompokan bahan rempah Berdasarkan rasal Kemudian Berdasarkan Kenampakan rasa denar rumah Dan yang ketiga adalah Berdasarkan sifat morfologisnya Kemudian Selanjutnya Ada beberapa prinsip dalam pengelolaan rempah Di sini ada beberapa prinsip dasar pengelolaan rempah Yang pertama itu adalah pengelolaan secara primer Apa itu pengelolaan secara primer? Nah, pengelolaan rempah secara primer ini bertujuan menghasilkan bahan setengah jadi Atau siap untuk diolah menjadi produk makanan maupun minuman Contohnya ya Pengelolaan rempah ya Jadi rempah-rempah kering Nah, itu kan artinya dia sudah diolah secara primer Dan dia sudah siap untuk diolah kembali Diolah menjadi produk makanan atau minuman Misalkan bentuk bahan jamu Misalkan ya Atau tambahan minuman langsung diseduh Seperti itu Kemudian yang kedua Pengelolaan rempah secara sekunder Nah, pengelolaan rempah secara sekunder ini bertujuan menghasilkan produk olahan rempah Nah, ini menghasilkan produk olahan rempah Contohnya itu adalah simplicia, instan rempah, dan oleoresin Apa itu simplicia, apa itu instan rempah, dan oleoresin Nanti akan kita pelajari untuk selanjutnya Nah, disini ada perbedaan ya Antara pengelolaan primer dengan pengelolaan sekunder Sebenarnya, kalau pengelolaan rempah secara primer itu di tujuannya ya Perbedaannya itu ada di tujuan Kalau pengelolaan rempah secara primer itu bertujuan untuk menghasilkan bahan setengah jadi Nah, atau siap untuk diolah menjadi produk makanan maupun minuman Sedangkan pengelolaan rempah secara sekunder itu tujuannya menghasilkan produk olahan rempah Seperti itu Jadi, kalau olahan primer itu rempah itu tidak berubah strukturnya ya Tidak berubah wujud gitu Jadi, misalkan cengkeh Nah, dia tidak Lantas dia berubah menjadi bubuk Tidak, kalau secara primernya Dia tetap seperti bunga cengkeh Tapi dalam keadaan kering Berbeda dengan pengelolaan secara sekunder Kalau pengelolaan secara sekunder Dia akan berbeda Berbeda wujud Nah, tidak lagi seperti semula Seperti itu Kemudian selanjutnya Di sini ada dasar proses pengelolaan rempah ya Ada enam dasar proses pengelolaan rempah Yang pertama itu adalah sortasi Nah, apa itu sortasi? Sortasi itu adalah pemisahan bahan yang akan dibersihkan Kedalam berbagai praksi kualitas berdasarkan karakteristik fisik, kimia, dan biologis Jadi, sortasi itu pemisahan bahan Misalkan kita panen cengkeh ya Atau panen cengkeh Nanti dipisahkan itu Antara bunga cengkeh yang bagus, yang baik secara fisik Nah, ada yang Atau jangan cengkeh deh Misalkan contohnya Ketumbar Nah, ketumbar itu kan bulat-bulat kecil ya Seperti bulat kecil gitu kan Nah, itu sortasi ini artinya Antara butir-butir Butir-butir Nah, itu antara butir-butir Ketumbar Itu dipisahkan Anda yang punya bentuknya bulat-bulat Kemudian Yang berwarna bagus Seperti itu Atau yang sudah rusak Itu dipisah Antara yang bagus dengan yang kurang bagus Nah, kemudian yang kedua Itu adalah pencucian Yang ketiga Pengecilan ukuran Nah Yang awalnya dari bukiran Menjadi lebih kecil lagi Mungkin menjadi bubuk ya Dan lain sebagainya Kemudian ada proses pengeringan Pengemasan Dan penyimpanan Jadi ada 6 dasar proses Perolahan rempah Sortasi Pencucian Pengecilan ukuran Pengeringan Pengemasan Dan penyimpanan Selanjutnya Ini adalah tahapan proses Perolahan produk rempah Jadi tadi kan Perolahan produk rempah Apa Pengolahan rempah itu kan ada 2 Yang pertama itu adalah Primer dan Sekunder Ya Jadi Pengolahan sekunder Itu kan Salah satunya Pengolahan menjadi Simplisia Nah, inilah dia Ada tahapan proses Pengolahan produk rempah Pengolahan produk simplisia Jadi ada beberapa tahap disini Contohnya itu ya Contohnya misalkan pada Jahe segar Jadi bagaimana cara mengolah Jahe segar ini menjadi Simplisia Jadi jahe segar itu disortasi Jadi pertama itu disortasi dulu Jahe yang bagus dengan yang kurang bagus Kemudian nanti setelah dipilih yang bagus itu dicuci Kemudian dikecilkan ukurannya Dipotong-potong Seperti itu Kemudian setelah dipotong baru dikeringkan Dalam proses pengeringan Kemudian setelah kering itu langsung dikemas Dalam proses pengemasan Jadilah dia simplisia Jadi dia hanya dikecilkan ukurannya Kemudian dikeringkan Dan dikemas Jadilah satu produk simplisia Kemudian yang kedua Adalah pengolahan produk jahe instan Nah, kalau produk jahe instan Ini mulai dari jahe segar itu ya Setelah dipanen ada jahe Jahe yang masih segar Kemudian nanti disortasi Dipilih yang bagus Yang tidak terkena penyakit Nah, itu diambil Dipilih yang bagus Kemudian dicuci Kemudian dikecilan ukuran Kemudian digiling basah Kemudian penyaringan Nah, disaring Jaringan ekstrak Kemudian dimasak Atau masuk ke dalam proses pemasakan Atau pengkristalan Nah, setelah dimasak Kemudian jadi kristal Nanti akan kristal tersebut Akan digiling kering Nah, setelah digiling Nanti akan Kemudian Diayak Kemudian setelah diayak Kemudian dikemas Pada proses Pengemasan Nah, jadilah jahe instan Nah, lihat Masih secara teori Jadi nanti kita akan Mempraktekan Bagaimana cara Membuat simplicia Dan jahe Dan jahe Instan Nah, bisa nanti kita coba Selanjutnya Nah, ini ada persyaratan Standar mutu simplicia Jadi ada standar mutu Dari simplicia Yang akan dihasilkan Nah Kenapa mesti ada Standar-standarnya Ya, jelas ya Karena ini adalah Produk makanan Dan minuman Yang nantinya akan Dikonsumsi oleh manusia Jadi Dia harus Memenuhi standar Standar mutu Nah, begitu Jadi untuk Standar mutu simplicia Itu ada lima syarat Nah, yang pertama Harus bebas dari serangga Kemudian Pragman Dan kotoran Hewan Nah, ini harus dijaga nih Dari serangga Ketika ada serangga Itu artinya Mutunya kurang bagus Atau ada Bahkan kotoran hewan Seperti itu kan Itu akan Lebih Kurang bagus Hasilnya Berarti Mutunya kurang Baik Kemudian Bau dan warna Tidak boleh Menyimpang Dari aslinya Nah, kalau misalkan Simplicia yang kita Buat itu Dari jahe Jadi simplicianya Itu pastinya Bau dan warnanya Itu ya Mirip jahe Sama seperti jahe Seperti itu Dia kan Mempunyai aroma Tersendiri ya Aroma jahe itu Kemudian Yang ketiga Tidak mengandung Cendawan Cendawan itu jamur Rendir Serta tanda-tanda Kotoran Lain Nah, ketika ada jamurnya Nah, itu nanti berarti Mutunya akan berkurang Seperti itu Kemudian Yang keempat Tidak mengandung Bahan lain yang berbahaya Dan beracun Nah, ini Dihindari ya Untuk penambahan Bahan-bahan Seperti Apa Acun Kemudian Tambahan-tambahan lain Mungkin yang Secara langsung Maupun tidak langsung Terkena Ke bahan Simplicia Misalkan pada saat Pengeringan Nah, itu memang Harus dijaga benar Kondisi Tempatnya Jangan-jangan Jangan sampai Terkontaminasi Oleh Beberapa Bahan Yang Ada di sekitarnya Jadi nanti juga Dalam pengeringan Juga ada standar-standar Tertentu Seperti itu ya Kemudian Yang kelima Kadar abu Yang tidak laru Dalam asam Maksimal 2% Nah Kalau untuk melihat Kadar abu Yang tidak laru Dalam asam ini Ini biasanya Di Di uji Ya Di uji Sekian Pembelajaran kita Hari ini Sampai ketemu lagi Di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum Selamat siang Selamat menikmati Selamat menikmati